Di video ini saya akan tunjukkan 3 cara untuk membuka file explorer dan memasangkannya ke taskbar dengan mudah. Cara pertama, tekan tombol logo Windows dan tombol E. Nah, kita lihat file explorer sudah berhasil dibuka. Oke, cara kedua, menggunakan pencarian atau search di taskbar. Kita ke icon search yang ada di taskbar ini, di kotak search ini, kita ketikan file explorer. Oke, kemudian kita lihat, di sini sudah ada muncul file explorer-nya ini. Nah, kita klik hasil pencariannya ini, file explorer. Nah, kita lihat file explorer sudah berhasil dibuka. Nah, kemudian ke cara ketiga, kita bisa juga menggunakan submenu. Kita ke submenu, Windows 11, kemudian kita klik all apps. Setelah itu kita cari file explorer pada bagian F. Nah, kita lihat di sini ada file explorer, kita klik file explorer ini. Nah, file explorer sudah berhasil dibuka ya. Oke, nah kemudian untuk pin atau pasangkan file explorer ini ke taskbar, kita ke icon file explorer yang ada pada taskbar Windows 11 ini. Kemudian, kita klik kanan mouse kita. Setelah itu, kita klik pin to taskbar. Nah, di sini file explorer-nya sudah berhasil dipasangkan di taskbar. Coba kita close file explorer-nya ini. Nah, kita lihat tetap berada di taskbar ya. Pada saat kita ingin menggunakan file explorer ini, kita tinggal klik saja file explorer-nya ini. Oke, mudah bukan? Terima kasih.